Pemilu 2024 ini bersinggungan dengan Pilkada 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah dimulai 14 Juni lalu yang sudah launching kemarin. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja ke Pak Ketua Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tahapannya paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Karena hari pemungutan suara 14 Februari 2024, maka tahapan pelaksanaan pemilu kalau dihitung 20 bulan itu jatuhnya 14 Juni 2022. Karena 14 Juni 2022 yang lalu itu sesungguhnya tahapan sudah dilaksanakan, sudah berjalan. Ditandai dengan peluncuran tahapan yang dilaksanakan di KPU Republik Indonesia di Iman Bonjol, diundang semua KPU Provinsi Seluruh Indonesia, kita hajar di situ. Pada tahapan awal kita masih pada tahap persiapan. Menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan dan persiapan-persiapan untuk masuk pada peranian aktivitas tahapan-tahapan berjalan. Jadi memang tahapan awal itu namanya tahapan persiapan, misalnya penyiapan regulasi, penyiapan sumber daya manusia atau SDM di tingkat internal, penataan SDM, regulasi, dan koordinasi dengan para pihak, termasuk sosialisasi. Hari ini adalah bagian dari aktivitas tahapan yang saya lakukan dengan melakukan sosialisasi. Kemudian setelah itu kita masuk pada persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan secara teknis. Bagi KPU daerah seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, itu kita lebih banyak karena ini adalah pemilu nasional, pemilu serentak, yang namanya pemilu serentak kan pemilu nasional, maka pelaksanaan atau pembuatan regulasi itu dari KPU Republik Indonesia. Jadi KPU daerah hanya menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan atau dieksekusi. Misalnya yang baru ini sudah keluar sebelum pelaksanaan tahapan adalah PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Setelah itu akan terbit regulasi-regulasi berikutnya yang mengatur soal teknis setiap tahapan. Contoh mungkin yang akan, yang paling dekat ini akan diterbitkan adalah peraturan KPU tentang pendaptaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Berdasarkan jadwal yang disiapkan, itu pendaptaran partai politik akan dilaksanakan pada tanggal, mulai tanggal 1 Agustus 2022. Berarti pada momentum tahun 2022 ini akan dilaksanakan beberapa tahapan yang cukup krusial diawali dengan pendaptaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Karena dalam pemilu, dalam pemilu ada 3 peserta pemilu kalau pemilu nasional hari ini. Yang pertama, calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, calon DPD. Jadi 3 calon, 3 peserta pemilu. Untuk pemilu 2024 yang akan datang, dasar hukumnya sama persis dengan pemilu 2019 yang lalu. Yaitu Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau kita mau bayangkan bagaimana sih pelaksanaan pemilu 2024, maka silakan Anda mengambil pengalaman di POIL-MILU 2019 yang lalu. Karena regulasinya sama persis. Ya mungkin ke depan secara teknis akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara teknis. Tetapi pada konteks regulasi, ya Undang-Undang 7 2017. Kalaupun akan ada dilakukan revisi-revisi, mungkin revisi terbatas pada hal-hal teknis yang harus dilakukan penyusiaan-penyusiaan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jadi tahun ini ada beberapa agenda yang cukup krusial tahun 2022. Jadi ini kan tahapan pemilu 20 bulan. Kalau dia 20 bulan berarti ada 3 tahun yang akan dilewati. Tahun 2022 mulai dari 14 Juni, kemudian tahun 2023 itu utuh. 2024 itu hari pemungutan suara di bulan Februari. Berarti tidak lama dari situ setelah penetapan hasil dan pengucapan sumpah janji. Jadi pilkada 2000, maaf, pemilu 2024 ini bersinggungan dengan pilkada 2024. Karena di tahun yang sama, di bulan November akan dilaksanakan pelaksanaan pilkada. Di bulan Februari akan dilaksanakan pemilu nasional, pemilu presiden, pemilu DPR. Jadi ada 5 ya, presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara yang akan diberikan kepada setiap pemilih yang datang di TPS untuk dipilih. Jadi sama dengan 5 tahun yang lalu, 5 surat suara. Hanya memang untuk tahun 2024 ini, di mana kita anggap lebih rumit karena pada tahun yang sama kita akan melaksanakan pilkada. Kalau dia November, maka efektif pelaksanaan pilkada, tahapan pilkada itu juga mulai di bulan Maret 2024. Sementara, ya kalau pelaksanaan pemilihan presiden, ya potensi dua putaran bisa saja terjadi. Kalau tidak ada yang sampai 50 persen perolehannya dan tidak melewati 50 berapa persen dari jumlah provinsi dan 20 persen sebaran, maka dia berpotensi dilaksanakan putaran kedua untuk pemilihan presiden. Kalau terjadi putaran kedua, kalau tidak salah bulan Juni atau Juli? Juni kalau tidak salah. Akan dilaksanakan pemilihan presiden putaran kedua. Sementara di waktu yang sama, kita akan melaksanakan tahapan pilkada. Kalau tahapan pilkada sesuai dengan rancangan jadwal awal 27 November, karena November ini tidak bisa dirubah lagi. Waktunya bisa, tanggalnya bisa diatur, tapi bulannya itu sudah ada dalam undang-undang. Kalau mau dirubah harus merubah undang-undang. Sehingga kalau dia di November, rancangannya 27 November, maka pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah itu jatuh-jatuhnya di bulan Agustus. Bisa dibayangkan ini. Berdekatan sekali. Belum lagi kan, tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan atau pilkada, itu bukan sekedar pencalonan saja, bukan pemutahan suara, panjang ceritanya. Kalau tahapan pemilu saja ini 20 bulan dari sekarang, pilkada 9 bulan efektif, itu ya tahapannya berjalan. Ada pemutahiran data pemilih, ada kemudian proses pendaftaran calon, ada juga pembentukan badan ad hoc, dan seterusnya. Untuk pemilu, kembali ke pemilu ya. Untuk tahun ini, kita akan masuk pada agenda-agenda krusial seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu pendaftaran partai politik, kemudian pemetaan daerah pemilihan. Daerah pemilihan akan dibahas kembali, khususnya untuk tingkat kabupaten kota. Kalau provinsi dan DPR RI, itu bukan ranahnya KPU untuk membahasnya, karena dia menjadi lampiran Undang-Undang 7 2017. Jadi kalau merubah daerah pemilihan untuk tingkat provinsi dan tingkat DPR RI, ya harus merupi Undang-Undang 7 2017. Ya potensi itu bisa terjadi karena ada beberapa daerah pemekaran, misalnya provinsi yang mekar, yang sangat berpotensi dilakukan pemetaan daerah pemilihan di tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Tetapi untuk tingkat kabupaten kota masih kewenangan KPU. Walaupun ini berjenjang KPU kabupaten yang melakukan rancangan pemetaan, dilanjutkan ke provinsi, kemudian ditetapkan oleh RI. Tetapi dalam pemetaan daerah pemilihan untuk 2024 ini, ya hampir dipastikan terjadi di beberapa kabupaten kota ada melakukan misalnya revisi daerah pemilihan. Misalnya terjadi pertambahan kursi, pertambahan kursi yang harus menambah dafil. Karena tidak semua juga penambahan kursi menambah dafil. Tidak semua. Karena dalam Undang-Undang disebut, untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, jumlah kota kursi dalam satu daerah pemilihan minimal 3 dan maksimal 12. Kalau tingkat RI minimal 3, maksimal 10. Kalau misalnya penambahan kursi, ini kan kursi dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kalau ada kuota-kuota kursi. Misalnya dari di bawah 100 ribu, itu kursinya 20. Misalnya 100 ribu sampai 200 ribu, kursinya 25. 200 ribu sampai 300 ribu, kursinya 30. 300 ribu sampai 400 ribu, kursinya 35. Itu contoh. Sehingga, kalau itu bertambah, misalnya jumlah penduduknya itu bertambah, maka diselesaikan dengan jumlah kursi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang tadi. Kalau jumlah kursinya bertambah, dan daerah pemilihannya, satu daerah pemilihan itu sudah padat, maka wajib dilakukan pemetaan ulan daerah pemilihan atau penambahan daerah pemilihan. Misalnya dalam satu daerah pemilihan itu sudah 12 kursinya nih. Kemudian terjadi pertambahan kursi. Kan tidak mungkin ditambah kursinya. Karena maksimal 12 menurut Undang-Undang. Maka cara pilihannya harus dilakukan penambahan daerah pemilihan. Itu terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dan di Sulsel ini juga terjadi penambahan kursi di beberapa kabupaten kota. Dan ada juga potensi berkurang kursinya. Kalau setelah dilakukan verifikasi, misalnya sudah dilakukan verifikasi pemutahiran kependudukan di catatan sipil, di dirjen kependudukan, dan ternyata jumlah penduduknya itu berkurang, ya berkurang ini mungkin karena lebih bersih, atau memang satu daerah itu bisa saja berkurang penduduknya, ya jumlah kursinya juga turut. Dapil digabung. Tidak mutlak. Oh tidak mutlak juga. Kalau jadi berkurang kursi belum tentu merubah dapil, sama juga bertambah kursi belum tentu merubah dapil, sesuai dengan situasi dapil. Kalau misalnya dapilnya tidak dibawah tiga di kursinya, ya tidak usah, bisa saja tidak dilakukan penggabungan atau pengurangan daerah pemilihan. Contoh daerah pemilihan, kabupaten kota yang berkurang jumlah kursinya, pemilihan lalu kalau tidak salah ingat itu di Toraja Utara. Ya, Toraja Utara. Di sini ini tidak mudah juga, karena kita akan mendata manusia, pemilih yang mobilitasnya sangat tinggi. Hari ini kita data, mungkin masih ada di daerah Makassar. Boleh saja, tahun depan pindah ke daerah lain. Jadi, pemilih itu mobilitasnya tinggi. Pendataan pemilih itu sangat, ya rumit juga. Karena sebenarnya KPU sudah membangun satu sistem pemutahiran data pemilihan yang namanya SIDALI, sistem data pemilih, sistem informasi data pemilih. Dalam aplikasi SIDALI ini, kita juga sudah mengembangkan fitur-fiturnya. Terakhir ini, kita sudah punya bahkan KPU, sudah punya program, sudah punya aplikasi namanya pengembangan SIDALI, namanya Penduli Hakmu. Maaf, Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu itu, itu kita bisa membuka di Playstore, bisa mengecek nama kita apa ada di data pemilihan atau tidak. Bahkan, kita bisa melihat di TPS mana kita berada, di TPS mana kita berada, di Lindungi Hakmu itu. Di Lindungi Hakmu. Jadi, KPU mengembangkan sebenarnya teknologi atau mengembangkan informasi teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pemilu. Satu contoh juga yang dikembangkan oleh KPU RI, misalnya E-RECAP. Kita lagi menyiapkan E-RECAP atau Electronic Recapitulasi atau RECAP secara digital. Kemarin si RECAP. Si RECAP itu namanya, sistemnya namanya si RECAP. Jadi, si RECAP ini, kita lagi kembangkan dan sebenarnya kan begini, di mana kerumitan pelaksanaan pemilu, ini saya mau memberikan gambaran. Karena pemilu itu, kita terlalu banyak dokumennya, banyak yang harus font yang diisi. Pencatatan-pencatatannya. Kenapa bisa? Karena kita memakai proporsional terbuka. Ada gambar partai, ada nama, di nama setiap partai itu ada, sehingga berlembar-lembar. Jadi, kalau misalnya 20 peserta pemilu, 20 partai, bisa 20 lembarnya itu bisa dihitung begitu banyak. Belum lagi, itu harus dicatat sejumlah peserta pemilu yang hadir di TPS. Maka, kerumitan pemilu sebenarnya adalah, yang paling rumit adalah pencatatannya. Pencatatannya. Karena setelah dilakukan pemungutan, kemudian dihitung surat suaranya, sudah ada di Cplano. Kalau sudah ada di Cplano, itu kemudian dicatat masuk di formulir C yang C kecil itu. Yang akan dibagi ke partai-partai, yang dibagi ke DPD, yang dibagi ke saksi calon presiden. Dan akan diberikan ke bawah selu, akan dijadikan arsip, kemudian diberikan ke PPS, dibawa ke PPK untuk rekapitulasi. Jadi, bisa dihitung berapa banyak, berapa banyak lembarnya. Itu yang membuat rumit. Sementara, kita diperhadapkan pada ini, tingkatan-tingkatan. Misalnya, partai politik. Untuk partai politik saja, itu ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan ini berarti tiga rangkap yang dibikin setiap satu partai. Begitu banyak, misalnya untuk DPR RI, DPR RI Provinsi, DPR RI Kabupaten Kota. Itu saja. Kemudian ditambah dengan calon DPD, DPR Presiden, jumlahnya lima rangkap kali saksi yang hadir. Kali jumlah partai. Iya, kali jumlah saksi atau jumlah partai yang hadir di TPS. Itu yang sulit. Jadi, bisa dibayangkan, kalau pelaksanaan pemungutan suara dari jam 7 sampai jam 1, itu standar menurut undang-undang. Setelah itu, dihitung. Dihitung ini lima yang dihitung. Biasanya, Presiden dulu yang dihitung. Baru DPR RI, DPRD, baru DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Satu dihitung saja, itu bisa berapa lama, berapa jam. Ini lima yang dihitung. Penghitungan memang, kalau berdasarkan pengalaman 2019, bisa sampai malam. Itu sampai malam. Bahkan bisa sampai tengah malam. Itu hitung. Yang lebih rumit dari hitung adalah mencatatnya. Karena begitu banyak lembaran yang harus dicatat tadi. Begitu, dan begitu kompleks. Kemudian, teliti, belum lagi dalam situasi, ini kan pelaksanaan pemilu di Indonesia ini, ya disebut hari pengemutan dan penghitungan suara pada hari itu saja. Pokoknya, kalau di TPS, begitu bekerja KPPS, maka jangan kau berhenti sebelum selesai. Kau hanya bisa berhenti istirahat, sholat, makan. Setelah itu kerja. Tidak boleh kau pulang tidur kalau sudah capek. Tidak bisa. Harus diselesaikan. Jadi, solusinya Pak Ketua, kalau misalnya kemarin kan pengalaman kemarin itu banyak kasus KPPS yang sempat drop, bahkan yang meninggal dunia. Itu yang saya maksudkan. Antisipasinya. Saya melanjutkan tadi. Inilah fungsi si rekap. Atau e-rekap tadi. Si rekap sebenarnya itu semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul berjalan dan bisa digunakan di pemilu 2024. Hanya memang, satu lagi catatannya, karena si rekap ini tidak disebut dalam Undang-Undang 7 2017. Kalau si Dali, sistem informasi data pemilih, ada di Undang-Undang 7. Kalau dia tidak disebut di Undang-Undang 7, maka secara hukum, dia tidak punya dasar hukum yang kuat. Karena kita sudah punya pengalaman di KPU. Kalau itu hanya dituangkan di PKPU, mudah dia dibantah sebenarnya. Mudah dia diuji. Mudah dia digugat. Kalau kita berkasus di MK biasanya, itu tidak terlalu kuat. Tetapi kalau dia ada di Undang-Undang 7, itu akan menjadi dasar yang sangat kuat. Berarti si rekap ini beda dengan Quick Con ya, Pak Ketua? Beda. Karena maksudnya dalam posisi rawan digugatnya itu karena tidak tercantung dalam Undang-Undang. Kalau Quick Con kan bukan KPU. Maksudnya bukan penentu. Iya. Yang ada di KPU namanya Real Con. Oh, Real Con. Jadi memang kita mencatat hasil masuk di input. Tapi itu bukan hasil resmi. Bukan hasil resmi. Itu hanya pembanding untuk memberikan rasa kepuasan yang cepat kepada masyarakat. Karena di luar juga ada yang melakukan Real Con. Misalnya, Quick Con. Maka kita melakukan itu. Tetapi biasanya memang berdasarkan pengalaman, Real Con yang dibikin oleh KPU, itu tidak terlalu jauh beda hasilnya dengan hasil akhir. Kalaupun ada berbeda itu hanya penyelesaian-penyelesaian karena salah tulis, salah hitung, dan seterusnya. Di tingkat, di jenjang-jenjang ini, baik TPS maupun di tingkat rekap di PPK, dan seterusnya. Saya kembali ke rekap. Serekap ini mudah-mudahan, kalau dia digunakan akan sangat membantu. Karena dia akan menghilangkan proses-proses pencatatan secara manual yang begitu rumit itu. Karena kita sudah memakai digitalisasi dengan memakai handphone, cuma memang kendalanya, ya harus dijamin, di seluruh penjuru negeri ini harus ada signal. Karena kita by digital, online, walaupun kita lagi merancang juga sistem offline-nya, tetapi, ya paling tidak di semua kecamatan, di seluruh Indonesia, itu sudah harus ada jaringan. Karena di tingkat kecamatan juga, rekapnya memakai itu. Memang ini tantangan ya. Kalau si rekap ini bisa maksimal, jaringan bisa ada, itu akan sangat mempermudah proses kerumitan pemilu di 2024. Kemudian, saya lanjut, setelah daerah, pemutaan daerah pemilihan, akan dilakukan yang ketiga adalah pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih, juga akan dilaksanakan mulai tahun ini. Dan setelah itu, yang keempat, kita akan melakukan, misalnya, sudah menerima pendaptaran, dukungan calon DPD. Dan, di tahun 2022 ini, kalau berdasarkan rancangan jadwal yang disiapkan KPU, itu, akan ditetapkan, peserta pemilu, partai politik peserta pemilu. Iya. Kan, jadi begini, partai politik itu, tidak semua partai politik peserta pemilu. Partai politik, setelah lolos dari Kemen Kumham, itu kemudian mendaptar di KPU untuk menjadi peserta pemilu. Setelah diverifikasi oleh KPU dengan berbagai macam persyaratannya, baik administrasi maupun faktual, kemudian akan dilakukan, akan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Setelah menjadi peserta pemilu, baru berhak mengajukan calon, atau calon legislatif, atau calik, ke KPU, yang jadwalnya di bulan Mei. Jadi, ini berjenjang, dari RI, Provinsi, Kabupaten, Kota, akan melakukan pengajuan calik di masing-masing KPU. Tetapi, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, hanya mendaftar di KPU RI. Tidak ada pendapatan, taran di daerah. Daerah yang namun perifikasi saja. Jadi, kita, KPU, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, hanya menerima berkas dari KPU RI, untuk melakukan, perifikasi administrasi, dan perifikasi faktual. Hanya memang bedanya di 2020, pemilu 2024 ini, karena, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bagi partai politik, yang sudah mendapat, yang sudah lolos parlimen tersol, berarti, Konda Salah kurang lebih 10, 10 ya, partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, maka dia hanya diperifikasi secara administrasi. Jadi, perifikasi, yang jenjang perifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik KPU, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan RI, kali ini, itu dua kali, dua jenjang, satu administrasi. Setelah administrasi lolos, baru dilanjutkan ke faktual. Jadi ada dua proses. Kalau dulu kan bersamaan, jadi bersamaan, jadi dia lolos secara administrasi, faktual bersamaan, satu kali, satu kali. Kalau nanti ini, dua kali verifikasi. Verifikasi administrasi tersendiri, sampai di RI ditetapkan. Setelah lolos, verifikasi administrasi, bagi partai politik, yang sudah, yang lolos parlimen tersol, itu, sudah mendapatkan tiket untuk menjadi peserta pemilu. Kalau partai politik baru, atau yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI, parlimen tersol, di pemilu 2019 lalu, itu lanjut pada verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini juga berjanjang. Berjanjang tersendiri. Sampai ke kecamatan. Iya, dari kabupaten, kota, provinsi, sampai RI. Ini panjang ceritanya, kalau verifikasi faktual mau dibahas. Itu, semua diperiksa secara faktual. daripada kepengurusan, keanggotaan, kantor, sampai 30% perempuannya. Itu juga kita, kita juga melakukan verifikasi. Terus, salah satu yang menjadi kendala juga, menurut saya, Pak Ketua, terkait, beberapa, keanggotaan komisioner di kabupaten kota, yang demisioner nanti. Apakah ini akan juga, dari upaya KPU Sulsel sendiri, bagaimana mentaktisi, ketika misalnya, di beberapa kabupaten kota ini, demisioner, otomatis kan, selama tahapan, hingga, pemungutan, ini akan terkendala disitu, ketika misalnya, mereka berganti, karena bukan mereka yang, melaksanakan sejak tahapan. Memang, salah satu, semangat pemilu serentaknya, kan diserentakkan semua, diserentakkan pelaksanaan pemilunya, termasuk pelantikannya. Yang belum serentak, ini penyelenggara pemilunya. Memang idealnya, ideal, kalau bicara ideal-ideal, itu, ya baiknya, dalam proses tahapan itu, yang paling ideal, tidak ada proses penggantian, rekrutmen. Tapi kan, proses itu sudah berjalan. Misalnya, selama ini juga, pelaksanaan pemilu, itu ada rekrutmen yang terjadi. Bukan saja, di provinsi dan di kabupaten kota. Bahkan, Jeneponto, itu kalau di Sulsel, Jeneponto itu jatuhnya di Februari, kalau dasarnya, sekitar tanggal 20-an. Februari. Februari, itu masa berjabatannya, sementara dia harus melaksanakan, pengukutan suara di 14 Februari. Banyak daerah yang terjadi, begitu se-Indonesia. Di beberapa provinsi juga, begitu. Memang ini satu, kalau secara teknis, pasti, sedikit agak, ya, bukan saya tidak mau bilang, tapi pastilah ada gajuannya. Tetapi, itu kita sudah lalui. Sekarang, sudah lalui, dan, ya, berjalan juga. kalau Anda, 2018 yang lalu, kalau tidak salah ingat ya, itu, pelaksanaan pilkada, itu, 12 kabupaten kota, kalau tidak salah ingat, 12 ya. Komisioner diganti, satu hari sebelum hari, pemungutan suara. Berjalan juga. Dan, alhamdulillah, tidak ada juga masalah. Walaupun secara teknis itu, merumitkan. Saya merasakannya. karena apalagi, karena apalagi teman-teman yang sudah mau dimisioner, semua berhenti. Tidak semua punya mental yang punya tanggung jawab, sampai akhir hayat. Betul, betul, betul. itu, ya, pasti ada saja kendalanya. Ini sebenarnya, kalau bicara soal kendala, itu salah satu kendala kita. Termasuk, harus dipatut diantisipasi, Pak Ketua. Iya. KPU Sulsel sendiri, akan berhenti di masa, pencalonan. Jadi, masih prode saya menerima, pendaftaran partai, untuk pendaftaran caleg, dari partai politik. Bukan saya menetapkan. Kalau misalnya, komisionernya masih maju lagi, dan terfilm, mungkin tidak ada masalah, Pak Ketua. Iya, kayak saya kemarin kan, maju ya. Masih memahami, konteks jalannya. Tapi, itu kan berjalan juga. Walaupun tetap, dalam, tetap, itu ada kendalanya. Siap, siap. Terus, persoalan lain, mungkin ya Pak Ketua. Pandemi. Jadi, kita masih dibayang-bayangi, dengan pandemi. Kemarin, di pilkada kemarin, mungkin sudah bisa juga dilalui. Nah, di 2024 ini, apakah ada, dari KPU Sulsel sendiri, untuk mengantisipasi, penyebaran kembali COVID-19, COVID-19 ini, di pemilu? Pandemi, COVID-19, memang, satu masalah tersendiri. Dan, sampai hari ini, kan, belum dicabut ini, apa ya, peraturan darurat, tentang pandemi. kalau situasinya pandemi, pada 2024, pemilu di tengah pandemi, maka, pasti, banyak hal yang harus disesuaikan. Seperti, pilkada 2020, yang pasti, anggaran pemilu, pasti bertambah, dan banyak tambahnya. karena, anggaran protokol kesehatan itu, banyak. Banyak. Kalau, seperti yang diatur dalam, apa, dalam peraturan yang mengatur, pilkada 2020, di mana kita, pilkada dalam situasi pandemi, kalau seperti itu banyak. Karena, kita harus menyiapkan, APK. APK, atau, APD, maaf, APD. Kita harus menyiapkan, APD untuk, semua orang yang ikut. Baik, penyelenggara, maupun pemilih. Pemilih saja, kita siapkan masker, kita siapkan sarung tangan, untuk setiap pemilih, bisa dibayangkan berapa pemilih. Kemudian, akan bertambah, biaya pemilu, karena, kita akan mengurangi kerumunan. Kalau dia dikurangi kerumunan, maka jumlah pemilih di TPS, akan dikurangi. Berarti, akan bertambah, penyelenggara pemilu, akan bertambah, biaya TPS, dan seterusnya. Betul, betul. Kalau bertambah, penyelenggara pemilu, konsekuensinya, akan bertambah, biayanya, honor, dan seterusnya. Terakhir, Pak Ketua. terkait, anggaran mungkin. Karena yang sedengar, kemarin ini anggaran, KPU Sosial mengajukan, sekitar 400 miliar. Di 2019 lalu, sekitar, segitu juga. 400 miliar, malah lebih kurang. Malah lebih kurang. Apakah dengan anggaran, yang diusulkan oleh, KPU Sosial sendiri ini, sudah, merasa bisa, mencukupi, atau, memang, masih membutuhkan, beberapa pos tambahan anggaran, yang misalnya, yang bisa jadi, tidak terduga. Misalnya, yang saya sampaikan tadi, COVID tiba-tiba, naik. Otomatis kan, mau tidak mau, APD untuk penyelenggara, maupun si pemilih, juga harus disiapkan. Ya. Bagaimana, Pak Ketua? Jadi, semangat pemilihan serentak, itu salah satunya, memang efisiensi. Kalau bicara, soal postur anggaran, sebenarnya, seharusnya, itu anggaran, lebih banyak, sekarang. Karena, honor, honor saya, untuk penyelenggara, itu bertambah, banyak, malah tambahnya. Terjadi, inflasi, dan seterusnya, TPS bertambah, penyelenggara pemilu, juga bertambah, tentu. Akhirnya, kalau bicara jumlah, sebenarnya, seharusnya lebih banyak. Tapi, karena ini, pilihan pemilihan serentak, maka, itu, ada dua kegiatan, yang dibiayai, yang dibiayai satu, yaitu, pemilu, pilkada tingkat provinsi, dan, keupatan kota. Itulah dilakukan, sharing anggaran, sehingga, efisien seperti itu. Misalnya, biaya honor, yang paling banyak, itu kan biaya honor, di badannya, top. KPPS saja, itu ada, tujuh, ditambah dua, petugas ke mana, berarti sembilan. Sembilan orang ini, ini, banyak, banyak anggarannya. Kalau itu kan, melaksanakan, satu, dua pemilu. Sementara, petugasnya satu. Jadi, di situ, efisensinya. Melaksan, pemilu, gubernur, dan pemilu, bupati, dan wali kota. sehingga, lebih efisien. Itu yang membuat, pengajuan anggaran, untuk KPUS Sulsel, di pilkada, 2024, lebih kurang, daripada, pilkada, 2018, yang lalu. Karena, 2018, yang lalu, hanya 12, kabupaten kota, yang sharing anggaran. Kalau ini, seluruh 24, kabupaten kota, sharing anggaran. Itu satu. Yang kedua, kalau, pelaksanaan, pilkada, dalam situasi pandemi, pasti bertambah banyak. Karena, di Sulsel saja, anggaran yang kami ajukan itu, sudah tidak ada APD. Sudah tidak ada, protokol kesehatan. Karena, kita sudah merancang, anggaran itu, dengan situasi, bukan pandemi. Tetapi, kalau pun terjadi, pandemi, maka kami berharap, alokasi anggarannya itu, ditalangi, atau disiapkan oleh pemerintah. Seperti, pada pilkada 2020 yang lalu. Anggaran KPU, sudah tidak ada anggaran APD, atau protokol kesehatan, disiapkan oleh pemerintah. Kalau itu terjadi, kalau masih merujuk pada aturan, pilkada 2020, bagaimana APD, atau protokol kesehatan, standarnya di 2020, maka anggaran pilkada, di Sulawesi Selatan, bisa bertambah, lebih 200 miliar. Aduh, banyak juga ya kalau ini. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada pesan, buat masyarakat, ataupun, untuk teman-teman, di KPU Kabupaten Kota, berkait pelaksanaan pemilu, 2064. Saya berharap, kepada seluruh masyarakat Sulsel, untuk, ikut berpartisipasi aktif, dalam proses pelaksanaan, pemilu di Sulawesi Selatan. Selama ini, Sulawesi Selatan, mencatat, partisipasi pemilih, yang cukup tinggi. Dan khususnya di Makassar ini, karena di antara 24 Kabupaten Kota, yang masih paling rendah, partisipasinya adalah Makassar. Kami berharap, kepada seluruh masyarakat, kota Makassar, untuk secara sadar, aktif dalam setiap tahapan pemilu, khususnya dalam mengecek namanya, memastikan namanya, sudah ada di DPT, dan datang di TPS, untuk memilih, pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kami berharap, kepada seluruh, seluruh pihak, untuk sama-sama, berkonsribusi, membantu suksesnya, pelaksanaan pemilu. Karena, agenda pemilu ini, bukan milik KPU saja, tetapi ini adalah, agenda bersama, ini adalah tanggung jawab, bersama seluruh, rakyat Indonesia, seluruh komponen rakyat Indonesia. Dan bagi partai politik, untuk, mengajak kepada, seluruh teman-teman, peserta pemilu, baik partai politik, dan lainnya, untuk sama-sama, menjaga proses pemilu ini, untuk berjalan, secara berkualitas, dan berintegritas. Dan terkhusus teman-teman saya, sesama penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Kota, di Sulai Selatan, untuk tetap, menjaga integritas 24 jam, dan, memastikan, untuk menyiapkan diri, melaksanakan tahapan, secara, tepat waktu, dan secara proporsional. Demikian dari saya. Surah memberikan indian, selamat menikikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!